Tim Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan atau Puskas melakukan kajian tentang Gajah Palembang. Kajian Gajah Palembang dilakukan tim Puskas di daerah air sugihan Kabupaten Oki. Tim Puskas terdiri dari Deddy Rawanto, Febri Al Lintani, Aligoik, Kemas Panji, Dudi Oskandar, dan Mang Dayat. Tim terjun pada lima desa yang sering mengalami konflik dengan gajah yakni Desa Bukit Batu, Simpang Heran, Baju Biru, Sri Jaya Baru, dan Jadi Mulia. Khususnya di Desa Bukit Batu, tim peneliti melakukan berbagai wawancara dengan penduduk lokal. Wawancara ini untuk mengidentifikasi keberadaan gajah terutama akar konflik antara manusia dan gajah di sana. Mengenai konflik gajah dan manusia ini ada yang sangat menarik dengan berbagai cara dan berganti strategi. Kalau bulan depan harus pakai petaburan kaleng, bulan berikutnya perlu petasan demikian seterusnya. Sementara itu budayawan Febri Al Lintani merasakan dari pendapat masyarakat sebenarnya pada masa lalu ada harmonisasi antara kehidupan gajah dan manusia di Sumatera Selatan. Selain itu dalam sejarah Raja Sriwijaya, Sihling Chia dikatakan menaiki gajah jika melakukan perjalanan jauh. Artinya sejak masa lampau, gajah Palembang sudah mendukung kehidupan manusia di Sumatera Selatan. Menurutnya selama ini ada kesan di lapangan bahwa persoalan konflik gajah dan manusia saling lempar tangan penanganannya. Oleh sebabnya tim Puskas melakukan kajian dengan mencari akar konfliknya sekaligus berbagai kearifan tentang gajah, sehingga dapat dilakukan saran-saran dalam penanganan gajah di sana. Sementara Ketua Tim Deddy Irwanto menyampaikan tim akan mendokumenkan dan menarasikan tentang kehidupan gajah, baik secara lintasan waktu di masa lampau maupun di masa kini, termasuk penanganan gajah dari waktu ke waktu. Selain itu, buku hasil kajian ini juga semacam upaya pengembalian citra Sumatera Selatan sebagai tempat utama rumah gajah Sumatera Selatan. Selama ini, Lampung yang dikenal sebagai daerah gajah.